Medio Dan kali ini bersama Tiwi kita akan membahas soal apa? 50-50 Langsung joget ya, refleks ya Mereka kan sebenarnya agensi yang masih merintis ya Baru-baru, masih baru ya Jadi ada kekurangan dan segala macam Sampai si CEO nya ini Minjem studio temennya Buat rekaman lagu 50-50 Sampai segitunya Untuk menghemat biaya Pada lagunya emang catchy sih ya Betul Dan apalagi dibuat beberapa versi Korea, Inggris, ada lagi yang lain itu ya Kayaknya sih dua aja sih ya Gak banyak-banyak ya Jangan nambah-nambahin Mungkin nanti bisa ditambahin bahasa Indonesia Atau bahasa Jawa mungkin bisa ya Mungkin Mas El mau nambahin Ngasih saran gitu ya Boleh Ngebrolin kesehatan mental dalam karir, percintaan, sampai kehidupan sosial di Anyaman Jiwa Ayo,�� Elyn midah Tiwi Mnita Sudah biasa dengan menggunakan bahasa Korea Terima lagi guys di Kamp Jagia Korea Whats On Hashtag N 같습니다 Dan kali ini bersama Tiwi Kita akan membahas soal apa? 55 Langsung joget ya Reflect ya Kita akan membahas tentang grup Ruki Yang debut belum genap 1 tahun Sejak tanggal 11 November 2022 Lalu betul 50-50 Jadi dari debut Baru 7 bulan sekitar Betul banget ya Kalau bayi itu masih tengkurep Belum bisa ngapa-ngapain Nah ternyata disini mereka itu ada berempat guys Dan line up-nya Ini terdiri dari Aran, Kina, Sena dan juga Sio Wow Ini semuanya orang Korea ya Betul? Betul orang Korea semua Oh ada yang ini Nggak ada yang Blasteran Nggak ada ya Oke Nah pertama ini namanya Kina Ini Song Jakyung Sebagai main rapper dan juga sub-vokalis 2002 Nah coba 2002 Udah jadi idol Kita disini masih menjadi Gini-gini aja Yang kedua Sio Jung Ji Ho Nah sebagai main vokalis dan juga dia lead dancer Nice 2004 Nah 2004 2004 Coba Udah jadi idol Nah Ada Saina Jung Sehun Ini yang memegang posisi sebagai leader Dan juga main dancer dan sub-rapper Tahun 2004 juga lahirnya Dan yang terakhir adalah Aran Dia ini lead vocalist, stripper, dan magne Magne-nya 2004 2004 loh lahirnya Oh 2002 cuma satu Dan kebetulan Aran ini termasuk Apa namanya Member ter... Yang terhadap aku sih Oh iya Karena suara dia tuh unik Menurut aku Oh nice Pasti setiap group itu akan memiliki satu orang Yang ternyata suaranya tuh khas Betul Betul sekali Jadi kalau denger suara dia tuh kayak langsung tau gitu loh Oh ini suaranya Aran nih Kayak gitu Bener banget Jadi langsung ada pembedaannya gitu ya Betul Merbiasa Dan apa sih fakta-fakta dari 50-50 ini Tim? Oke kalau faktanya sendiri untuk yang terbaru nih Yang akan datang Itu tuh 50-50 akan jadi line up dari soundtracknya Barbie Film Barbie yang akan datang Oh si itu Maggot Robbie Betul Sama Ryan Gosling Yes Judulnya itu kalau gak salah Barbie Dreams Barbie Dreams Iya Betul lah Nanti tuh keluarnya tuh Barengan nih sama si filmnya Filmnya Barbie ini Tanggal 21 Juli Oh 21 Juli Iya Ditonton guys Tonton Kapan lagi coba ada grup Girl Group debut belum sampai 7 bulan tadi Kata Tiwi udah langsung di Show mode sama film Box Office Hollywood Iya betul Luar biasa Nah berikutnya Tanggal 19 Mei Ini 50-50 mencapai puncak baru Yaitu 34 juta pendengar bulanan di Spotify Dan menjadikan rekor baru untuk jumlah pendengar bulanan tertinggi Dari Girl Group K-Pop Manapun dalam sejarah platform Sebelumnya ini Ini dipegang oleh The Queen Blackpink Yang mencapai 34 juta pendengar bulanan pada 26 September 2022 Iya lah Orang lagunya aja booming banget 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 Dan sekarang masih Ini ya masih counting down juga ya Masih-masih Berjalan tuh mereka tuh Masih menorehkan prestasi-prestasi gitu Dari aku baca-baca juga Masih ada aja gitu Apa prestasi yang mereka dapetin Dari lagu Cupid ini Gitu Wanda lagunya Emang catchy sih ya Betul Dan apalagi dibuat beberapa versi Korea, Inggris Ada lagi yang lain gitu ya Kayaknya sih dua aja sih ya Oh dua aja Gak banyak-banyak ya Jangan nama-namahin Mungkin nanti Bisa ditambahin bahasa Indonesia Atau bahasa Jawa Mungkin bisa ya next-nya ya Mungkin ya Mungkin masih mau nambahin Ngasih apa namanya Saran gitu ya Boleh Nanti gue buat ya Cover nih ya Boleh pakai bahasa Pake bahasa Sunda Boleh Tapi yang benar tadi Apa yang dikatakan oleh Tewi ini Akan terus memperpanjang rekornya Untuk charting Setelama lagu grup wanita K-pop Di 10 besar Biasa Dan ternyata 50-50 Ini juga udah memecahkan rekor Di tanggal lagu Billboard Amerika Serikat Dan charting UK Dengan singlenya dia Yang Cupid Amazing Betul Padahal dia baru lahir ya Baru 7 bulan Baru 7 bulan ya Mas El 7 bulan udah bisa ngapain 7 bulan saya Gini-gini dong Termasuk cepat sih Termasuk cepat sih Termasuk cepat juga ya Tapi masih berjalan kan ya Ya betul Terus ini juga lagunya Lagu Cupid ini Termasuk dari Lagu grup K-pop ketiga Yang tebus 15 besar Wow Setelah Dynamite Dan Butter BTS Milik BTS Bayangin Sudah bisa Menjajarkan dengan BTS Grup besar Grup besar Grup besar Biasa ya Oke Eh tadi apa Nama fandomnya Hanis Hanis S Hanis Hanis Oke Udah ada Hanis-Hanis disini Belum? Otw Oke Kalau misalnya orang-orang Indonesia Yang sudah ada Hanis Dan mengikuti Cupid Eh sorry Mengikuti 50-50 Dengan lagu Cupid nya Dari 11 November tadi ya Kalau tidak salah ya Welcome Selamat datang di channel ini Dan kita akan bahas Selatuntas Dan ternyata ini 50-50 Menjadi girl group K-pop ketiga Yang menghabiskan 7 minggu Di billboard artis Satu-satunya Artis K-pop wanita Yang menghabiskan 7 minggu Di tanggal lagu Selain Blackpink Dan juga Twice Sayangannya aja Senior ya Senior ya Namanya udah besar banget Iya Nama-nama yang sudah Tidak asing lagi Di dunia per-K-popan Di dunia ini Dan sekarang kita akan Membacakan Fun fact-fun fact Dari 50-50 Oke yang pertama Setelah perilisan album Pertama 50-50 Joe Hongjun Atau CEO Attract 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 ini menjual mobilnya Dan makan makanan murah Untuk menutupi biaya produksi Sujud syukur Anda telah memberikan Yang maksimal Untuk bisa melambungkan Atau mengorbitkan 50-50 Sangat luar biasa sekali Bahkan sampai harus Menjual mobilnya Iya betul Mungkin bisa digantikan Dengan yang lebih Bagus Dan Dan akhirnya Mereka sukses Betul Bener banget Iya bener Dan selain itu juga Selain Si CEO-nya ini Ngejual mobilnya Itu Karena mereka kan sebenarnya Agensi yang masih Merintis ya Baru-baru Baru banget Iya Jadi ada kekurangan Dan segala macam Sampai si CEO-nya ini Minjem studio temannya Yo Buat rekaman Lagu 50-50 Gitu Sampai segitunya Untuk menghemat biaya Tapi untung akhirnya Ini modal balik ya guys Banget ya Banget Banget Orang di tanggal lagu Billboard 100 aja Sampai 7 minggu Betul-betul Masih berjalan nih Masih berjalan Sampai sekarang Luar biasa Dan disini Lagu Qpid versi Korea Selatan ini Ternyata memiliki beberapa lirik Yang ditulis oleh main rappernya Kina Seperti Rapper-rapper yang lainnya Ternyata rapper-rapper Di girl-group Girl-group itu Berbakat ya Dalam menulis lirik lagu ini Amazing Dan mereka Kina tuh 2004 Kau terserah tadi ya Cemiw 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 Oke Kesuksesan Qpid Di pasar internasional 50-50 ini resmi Dengan menjalin Kerjasama dengan Label One Records AS Atau Amerika Serikat Atau anak perusahaan Dari One Music Group Pas April 2023 kemarin Dan ini Juga Selain 50-50 sebelumnya Ada ESPA Yang sudah lebih dulu bergabung Dengan One Records Dan juga mereka Promosi secara global Dan Yes Kalau ESPA kan kemarin Sangat membantu sekali Promosi global mereka Apalagi mereka lahir di Masa pandemi Betul Luar biasa Keren deh Pokoknya untuk 50-50 Gue doain Selamat Semangat Dan juga Sehat-sehat semuanya Karena Masih 7 bulan Umurnya Dan kuat-kuat deh Di industri K-pop Amazing Nah berikutnya Pros and Cons Nah Ini dia si Jali-Jali Yang bikin orang-orang Ingin berantem aja Di kolom komentar ya Yang bikin rame ya Iya bikin rame Produsernya emang Suka orang ngeliat ini ya Beradu argumen gitu kan Oke Nah Cupid ini adalah Lagu comeback pertama 50-50 Yang di-list pada 24 Februari Dan lagu ini viral Di aplikasi TikTok Apalagi dance yang Alah sih lagunya cepet banget Nge-bos Setuju gak sih? Setuju gak? Menurut aku sih setuju Setuju aja ya Karena Karena sekarang itu Untuk Oke itu kan lebih ke dance challenge ya Itu Banyak Idol-idol Korea juga Yang misalnya mereka Kambing Keluarin lagu baru Itu biasanya mereka Selalu ngelakuin dance challenge Itu salah satu promosi ke mereka Nah I see Bagusnya 50-50 Itu mereka Bisa booming gitu Dari dance challenge-nya itu Itu yang bikin mereka Jadi Dikenal Sedunia Sedunia Tapi mau nanya deh Amatwi Ini kan Kalau Ini juga mungkin Mungkin boleh dijawab Sama semua teman-teman disini Setuju gak sih Kenapa Lagu ini baru booming After Setelah 5 bulan Release Coba Kenapa lagu-lagu Korea itu selalu Boomingnya itu Agak lama Baik di platform manapun Coba Kira-kira ada pendapat pribadi gak sih Tiw? Kalau menurut aku ya Mungkin karena Ya Dari bahasa juga ya Bahasanya kan Pasti kan bahasa Korea Nah kenapa Kalau menurut aku Kenapa si 50-50 ini bisa termasuk cepat loh Mereka bisa boomingnya Itu karena mereka tuh kan bikin Dua versi ya Versi Korea Dan versi Inggris Versi Inggris Dan kebetulan Yang booming itu tuh versi Inggrisnya Oh Barulah tau ternyata Pas diliat Oh ini ternyata Girl Group Korea Betul Jadi banyak banget Yang non-kpopers Atau yang gak tau kpop Itu tuh Baru tau Oh ternyata ini lagu Lagu Girl Group Korea Gitu Karena mereka taunya tuh dari Lagu Inggrisnya Gitu Ditambah suara-suaranya Member-member ini Yang suaranya kan unik ya Unik banget Betul Jarang-jarang gitu ya Kayak ada Korea yang suaranya seperti itu Bener-bener Nah jadinya Itu yang bikin Apa ya Bisa Menambah poin plus lah Poin plus ya Cupidnya 50-50 ini jadi naik Jadi banyak yang suka Gitu Bahasa kasar sih Kalau kata Orang-orang Ekonomi Lagunya Buat aja dulu Boomingnya ntar Ya duitnya ntar Masaknya belakangan Gera Gera Oke Nah ini nih Kalau misalnya bicara mengenai Flow Ini kan Grup K-pop generasi keempat ini Yang sekarang dikenal Makin banyak Unik dan juga kreatif 50-50 ini Apakah bisa disamakan Dengan grup K-pop New Jeans Stray Kids Ataupun Treasure Karena kan tadi Kalau kata Tiwi Salah satu membernya aja Kan sudah menarik hati Tiwi Ini di M4 kan Dengan suaranya yang unik Gimana sih Kalau kata Tiwi Setuju gak Kalau aku lihat ya Dibandingkan dengan Grup-grup yang Seperti New Jeans Dan Apa namanya Stray Kids Stray Kids gitu-gitu Untuk karakteristik Kelebihan Apa 50-50 Sendiri itu adalah Lagunya yang Easy Listening Gitu Sama itu Dan Yang kedua adalah Itu suara uniknya Suara unik dari member-membernya itu Gitu Mereka kayaknya Kalau aku lihat sih Dari segi Temanya itu sendiri Mungkin ada ya Karakteristiknya mereka Coba gak terlalu menonjol Contohnya kayak New Jeans kan Mereka kan kayak Temanya Y2K banget ya Y2K banget Betul And Mix Misalnya Dia kan lagunya Mix Pop Mix Pop Nah kalau dari Kalau Si 50-50 sendiri Mereka yang ditonjolin adalah Lagunya ini Easy Listening Dari lagu debutnya sendiri Sampai lagu yang skip it ini Mereka aku itu Easy Listening Itu nilai jual mereka Makanya itu Bisa cepat boost Juga mereka Betul Itu kalau menurut aku ya Yes Setuju banget Oke Saya setuju dengan Kata-kata TV Dan betul Setiap guru-grup itu Pasti punya Poin plusnya masing-masing Kita lihat 50-50 ini Apakah bisa Senggol bacok Enggak lah Bisa saling bersanding Dengan New Jeans And Mix Dan juga Strikis Dan juga Treasure Saya ingin sehat ya Tapi ya Jangan senggol bacok Jangan Kalian semua cantik Alright Lagu Cupit Ini ternyata milik 50-50 Ini pernah diklaim oleh Seorang penyanyi Turki Efekan Gundus Kalau misalnya salah bacanya Mohon maaf Yang berjudul Send As Mis Dan Atas pelagiat lagunya Ini ternyata di tahun 2017 Oh lama ya Sebelum mereka debut Dan ternyata di awal bulan Mei Agensi ini menghubungi produser Dan juga membantah Adanya pelagiarisme Karena wajar Kalau ada karakteristik Lagu yang sama Di industri musik pop Dan ini Coba kita lihat Atau kita dengar dulu Saya hiçbir zaman Düşünmezkan Sama lagi Sama lagi Oke Terima kasih DJ-ko Ternyata sama ya Nah ini yang Cupidnya Misalnya disandingkan berdua Sama Cuma yang sebelah Sebelah yang Turki ya Maksudnya Mohon maaf Yang sebelah mungkin agak lebih slow Gitu kan Kalau ini kan lebih Seriak Yes Betul banget Tapi kalau misalnya dari T.W. sendiri Ya udahlah ya Ya udahlah ya Pasti akan ada yang Sama-sama mirip-mirip gitu ya Dan gak cuma lagu ini aja Sebenarnya ya Ada mirip-miripnya Lagu-lagu lainnya juga sebenarnya ada Namanya juga Nada-nada kan cuma ada Berapa? Tujuh ya? Itu delapan Oh iya delapan Jadi ya Pasti akan ada yang sedikit-sedikit mirip Gitu-gitu ya Tugas kita netizen kan Cuma komen aja Betul Yang pusing biar manajernya Kita gak usah pusing Hahaha Alright Nah ini nih Ada kabar terbaru Ternyata ada perbuatan ilegal Dari pihak ketiga Dengan membujuk member 50-50 Untuk melanggar kontrak eksklusif mereka Dengan agensi ATRACT Pas 26 Juni kemarin Agensi ini langsung Mengklarifikasi Dan juga menindak tegas Wow amazing Tindak cepat ya Supaya tidak terlalu banyak masalah Dan oh ini Kabar terbaru mereka harus hiatus Hiatus Jadi memang VVV itu lagi hiatus Karena salah satu membernya Yang Aran Si Makni Itu lagi Apa namanya Pengulihan Pas di operasi Sakit deh ya Ya Jadi mau gak mau Harus hiatus dulu nih Cuma info terbaru Yang tadi Sempat aku baca Oh iya Oh iya Keren ya Orang agensi kayaknya Orang agensi Orang agensi Itu infonya sih Si apa namanya Dari pihak medisnya Dari pihak dokter-dokternya itu Aran udah bisa Aktivitas setelah Bulan depan Bulan depan 14 Juli 14 Juli kalau gak salah Semoga ya Semoga ya Soalnya sayang banget nih Si VVVV kan tuh lagi naik banget ya Kalau misalnya kelamaan hiatus Kelamaan gak ada aktivitas Takutnya kan menurun Betul Justru kan dimana saatnya Saat lagu itu booming Mereka harusnya tampil dimana-mana Betul Apalagi kan bulan depan juga Lagu barunya kan rilis nih Yang BRB Nah itu sih Yang ditunggu-tunggu Hanis Indonesia Dan juga mungkin Semua penggemar K-pop di Indonesia Dan juga di luar negeri tentunya Luar biasa Oke Tiwi Cukup Untuk pembahasan soal 50-50 hari ini Dan tentunya ini akan terus berkembang Karena kan mereka masih 7 bulan ya Kita akan menunggu Perkembangan mereka Dan juga kita doakan Cepat sehat juga Untuk Aran ya Meskipun ini Mungkin tidak akan dilihat Di agensi video Youtube ini Semoga ini di mention Siapa tahu Siapa tahu tadi Pas yang mau lagunya begini Sunda Siapa tahu dia bilang Ya kan Who knows Mas who knows Ya gak ada yang tahu Benar sih Tar booming sendiri ya Oke lah Kalau begitu Tiwi sekali lagi terima kasih Jangan nih bosan-bosan Diundang ke sini Pastinya nanti siapa tahu Kita akan membahas lagi Soal Day 6 Atau mungkin tim JIP JIP yang lain ya Alright Nah Sekali lagi Sobat Media Kalau misalnya emang kalian ada Ya apa Pengen-apa Pengen kita ngebahas Grup-grup baru Mungkin mau ngebahas Zayan mungkin Yang sekarang lagi viral Yang kemarin diundang Ya kan Boleh aja tulis langsung Di kolom komentar Jangan lupa like Subscribe Dan juga Ya komen lah tentunya lah ya Biar kita bisa menjadi Lebih baik lagi Oke Ditunggu lagi Ditunggu terus Dan ditunggu aja Episode-episode dari Kamjagia Korea tentunya Sampai jumpa minggu depan Dadah Annyeong 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 Assalamuala